Intro Panglima TNI Matsekal TNI Hadi Cahyanto bersama dengan Kapoliti Jenderal Polisi Tito Karnevian melaksanakan kunjungan kerja tempat terjadi musibah gempa di wilayah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri kali ini dalam rangka meninjau lokasi dan korban gempa bumi. Panglima TNI dan Kapolri yang hadir dengan menggunakan pesawat Boeing 737 Vip milik TNI Angkatan Udara yang bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur tiba di Bandera Internasional Lombok. Rombongan Panglima TNI dan Kapolri disambut hangat oleh Pangdam 9 Udayana Maizan TNI Beni Susyanto, Kapolda NTB Irjen Pol Ahmad Juri, dan Rem 162 Wira Bakti selaku Komandan Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok Kolonel Kops Zeni Ahmad Rizal Ramdhani beserta seluruh pejabat utama Polri dan TNI Kota Lombok. Panglima TNI dan Kapolri keduanya akan dijatuhkan untuk menerima paparan tentang semua operasi yang telah dilakukan untuk menangani dampak gempa di Lombok yang disampaikan oleh dan Satgas Penanggulangan Gempa Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani. Panglima TNI dan Kapolri keduanya akan dijatuhkan untuk menerima paparan tentang semua operasi yang telah dilakukan untuk menangani dampak gempa di Lombok yang disampaikan oleh dan Satgas Penanggulangan Gempa Kolonel Kops Zeni Ahmad Rizal Ramdhani. Selain menerima paparan, Kapolri di depan para awak media juga menyampaikan penjelasan mengenai kunjungannya tersebut bersama dengan Panglima TNI. Lantar-lantar yang dilakukan oleh Satgas ini cukup sistematis. Sistematis, punya data-data yang sudah cukup betil, sudah banyak sekali yang diterjakan, namun ada beberapa yang memang harus diterjakan lagi di tangan kebutuhan-kebutuhan. Karena memang dalam jualan keusahaan, seperti peristiwa gempa ini, ini adalah perjadian yang bukan sekali. Perjadinya, seperti susu dan teki, kita lihat telah di Lombok Utara, Lombok Barat, yang tujuh skala elektron, ada dari Lombok Ibu, dan juga berdampak kesemperan. Memang dalam pengadalan rencana alam seperti ini, ada namanya kegiatan tangkap darurat untuk langkah cepat, jangka pendek, dan yang kedua adalah kegiatan jangka panjang, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, begitu yang diterjakan di Lombok Timur, otomatis dilaksanakan lagi tangkap darurat di sana, dan setelah itu sambil rekonstruksi dan rekonstruksi. Kita lihat bahwa pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu melaksanakan langkah-langkah cepat. Setelah terjadinya sumpah yang pertama, telah musuh membentuk syatgas yang dibintin oleh partner dengan dokumen tertulis, dengan surat tertulis oleh Bapak Bapak Bapak. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!